Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Artinya kita tidak bisa berharap objektifitas dari sebuah hasil survei yang berbasis open public seperti itu, seperti medsos misalnya. Karena bisa mengerahkan mesin di situ. Jadi kalau saya terus terang bisa dibilang itu hasilnya subjektif. Tapi kalau kita mengamati debat kemarin, saya jujur saja, saya membayangkan gimana rasanya menjadi timnya Pak Prabowo yang dipikirkan itu kan sebenarnya, waduh ini kita punya senjata apa untuk, ya jujur saja secara objektif jeblok sekali Pak Prabowo di situ. Kalau saya satu, bagaimana dia harus menguasai gestur badannya, bagaimana dia itu bisa menggunakan responnya terhadap orang lain, dan bagaimana juga dia mengurai kata-katanya menggunakan majas-majasnya. Ini kan semua tidak beraturan. Artinya apa? Pak Prabowo sendiri di sini tidak ada yang berubah. Kita sebenarnya membahas debat presiden ini, sebenarnya dari 2014, 2019 sampai hari ini, tidak ada yang berubah. Bukannya sekarang lebih santai Pak Prabowo, ada joget-joget dan lain-lain. Ilmunya tetap, lebih santainya mungkin iya, tapi isi otaknya tidak ada yang berubah. Dan kemudian apa yang terjadi dengan endasmu, etik, segala macam itu, itu sebenarnya adalah redundant saja, repetisi dari pemilu ke pemilu. Dan kalau kemudian, misalnya ini, ada kata Kang Aceh tadi ya, ini isu HAM ini kan 5 tahunan, ya dari sana kan juga ada rujuk 5 tahunan juga. Iya kan? Nah artinya ini memang konsumsi-konsumsi untuk pilpres ini kan terjadi berulang-ulang. Kita juga membahas ini juga bagian dari repetisi, debatnya juga bagian dari repetisi, the song remain the same kata Led Zeppelin ya Bang? Kita penggemar Led Zeppelin. Jadi the song remain the same, lagunya ya gitu-gitu aja. Artinya apa? Kalau mau dibilang penting debat ini, penting sekali. Pertama, untuk upgrading electoral. Yang kedua, supaya publik tahu akuntabilitas dan kepatutan orang yang akan dipilih seperti apa. Ukurannya itu kan soal objektif. Kayak kemarin misalnya. Nah ini besok, besok Gibran seperti apa. Ini akan mempengaruhi secara electoral. Pasti itu, di Amerika pun, ya saya juga pernah tinggal di Amerika dan mengalami dua kali presidential ballot. Dan itu, debat itu betul-betul menjadi signifikan. Karena orang berpikir objektif, bukan lagi melihat partai republik atau partai demokrat, tapi dia melihat sosok yang akan dipilih itu seperti apa. Nah, pembangunan demokrasi kita ke depan sudah tidak boleh melihat lagi partai-partai yang sebenarnya bejibun ini. Bisa jadi orang akan berpegangan kepada sosok. Sama seperti Pak Jokowi dulu. Tidak harus PDIP memilih Pak Jokowi. Nah ini yang harusnya dijaga terus. Basis-basis meritokrasi dari dunia demokrasi kita itu harus terus dipupuk gitu. Jangan sampai kita betul-betul memilih orang yang sebenarnya tidak punya kapabilitas. Mas Isla ingin menyatakan bahwa debat itu sangat berpengaruh. Bisa menggoyang hati pemilih yang tadinya sudah lengket dengan nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Itu bisa berubah gara-gara debat. Ya, setidaknya misalnya orang-orang yang masih swing, masih mencari-cari, atau undecided voters misalnya. Bisa saja dia itu melihat debat. Ini benar enggak? Ini presiden saya dan wakil presiden saya itu nanti punya kapabilitas enggak? Setidaknya dia itu punya penampilan yang wow efek gitu di depan publik. Itu kan penting buat masyarakat yang sifatnya ya orang-orang biasa lah. Kalau elit-elit politik begini kan bicaranya soal kepentingan. Kita tahu lah Bang Iqbal dulu juga jagoannya Pak Prabowo. Kang Aceh juga dulu jagoannya itu Pak Jokowi. Dan ikut-ikut nyerang Pak Prabowo juga kan dulu kan. Nah, artinya ini memang betul-betul berikan kepada civil society ini untuk menilai siapa kandidat yang layak dipilih lewat debat ini. Selama ini yang kita lihat kan artifisial semua ini. Di debat itulah keaslian seseorang, watak seseorang, knowledgement seseorang. Itu bisa diukur dari situ. Tapi Kang Aceh bilang Pak Prabowo sudah mateng. Ya saya enggak tahu ya, kalau Kang Aceh ya karena di pihak sana sekarang kita berbicara ketika kita itu berada di luar lingkaran dan kita menilai siapa yang ada di dalam lingkaran. Kalau saya menilai Pak Prabowo itu terlalu mateng, bisa-bisa jatuh dari pohon. Waduh, Kang Aceh langsung ditangkapi saja Kang. Ya, begini ya, kalau kita lihat debat kemarin tentu pilihan dari argumentasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo, menurut saya tidak muter-muter, tidak akrobatik diksi, tetapi lebih kepada straight point. Sehingga sebagai orang yang berlatar belakang militer, tentu pilihan-pilihan diksi itu adalah pilihan yang tidak perlu dirajut dari berbagai kata yang sesungguhnya kata-kata tersebut tidak memiliki makna, kecuali bahwa hanya akrobatik diksi saja. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo di dalam beliau, orangnya sangat fair. Ketika ada pihak atau misalnya Pak Anies menyampaikan apa yang disampaikan oleh beliau ternyata memang benar, fair saja beliau katakan, setuju. Atau misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar demikian adanya, ya tentu beliau akan akui bahwa itu adalah halnya demikian. Itulah sikap dari seorang yang memang memiliki kematangan. Kita kan seperti yang disampaikan oleh Bang Kodari, debat ini itu bukan mau talk show, debat itu adalah bagaimana kita masyarakat bisa melihat, menonton, menyaksikan, dan dari situ akan meramu kira-kira tawaran apa yang paling baik buat bangsa ini. Bukan apa namanya, kita seperti akrobatik bahasa gitu, yang pada prakteknya tidak mampu untuk bisa dilaksanakan. Yang akrobatik bahasa siapa Pak Ngece? Publik bisa menilai sendiri, saya tidak ingin mengatakan kepada. Kalau Pak Ngece siapa Bang? Silahkan publik bisa menilai. Yang sudah megang mic ya. Yang misalnya bicara soal angin, bicara soal apa gitu. Tentu apa yang disampaikannya itu, kita gak jelas. Cuma programnya adalah menyediakan alat pengukur angin. Kalau kayak begitu. Sayangnya di jawab begitu Pak Braus tujuh lagi. Jadi saya ingin menegaskan kepada kita semua, di dalam melihat kita sesuatu yang objektif, maka yang harus dikedepankan oleh kita adalah, kalau memang itu betul, kita harus akui. Nah ingin saya katakan tadi, bahwa soal angin, kan Pak Prabowo mengatakan bahwa, ya kalau jawabannya angin, gak usah, ada pemerintahan. Tapi sebetulnya begini, boleh kalau boleh ya? Boleh, boleh. Jadi saya kan mengacunya kembali kepada soal hasil survei ya. Soal pengaruh dari debat ini kan memang tergantung sebetulnya hasil survei nanti yang muncul setelah debat selesai. Dan sampai hari ini kan memang belum muncul. Misalnya yang nonton berapa, kemudian yang bergeser pilihan berapa, saya kira harus kembali kepada data. Ada teman misalnya LSI Denny Jaya yang pernah melakukan riset di masa lalu, katanya yang dipengaruhi oleh survei itu sekitar 3 persen. Kalau saya pakai hitung-hitungan sekarang misalnya begini, yang nonton katakanlah 30 persen, lalu sekitar 80 persen itu sudah punya pilihan dari masing-masing calon ini, yang masih pemilih lemah itu 20 persen, yang belum memutuskan 5 persen. Paling enggak kalau patokan angkanya indikator gitu ya. Jadi yang bisa berubah itu 25 persen. 25 persen dari 30 persen berarti sekitar 7,5 persen. Nah buat saya sebenarnya dari pengalaman survei yang sudah-sudah, pilpres di masa lalu maupun sekarang, sebetulnya masyarakat ini kan sudah punya pilihan dan sudah punya selera masing-masing. Jadi penonton itu ketika melihat calon presiden, sebetulnya dia bukan kosong, dia sudah punya frame di kepalanya. Misalnya gini Pak Prabowo itu kenapa sih dipilih? Kebanyakan oleh orang yang mau pemimpin itu tegas, kemudian kenapa misalnya Mas Ganjar itu dipilih? Mayoritas oleh orang yang mau pemimpin itu merakyat, kenapa Mas Anies itu dipilih? Mayoritas oleh orang yang mau calon presiden itu pinter gitu. Jadi sebetulnya menurut saya, kalau orang nonton ya, maksudnya kita nonton gitu, woy Mas Anies pinter gitu. Memang pilihan dia sudah Anies gitu. Tetapi kemudian pemilihnya Pak Prabowo, begitu melihat Mas Anies ngomongnya pinter gitu ya, ya dia memang enggak melihat, dia enggak mencari itu pada sisi Pak Prabowo, dia mencari mungkin tangan yang begini, yang begitu segala macam itu yang dia cari. Bahwa orang punya preferensi ya, tapi sekarang era-era anak-anak milenial, Ganji ya, perlu mereka melihat kandidat tadi gitu loh, karena tidak cukup hanya disajikan. Oh iya, iya, gini, saya bukan soal kesana, saya ini kan bicara soal dampak. Nah terus kemudian gini tadi ya enggak? Dari publikasi hasil suri, Umpama ketika orang bilang, berdasarkan riset yang sudah ada, orang bilang Anies bagus, atau Pak Ganjar bagus, Silahkan aja diberikan dar, saya kan berbeda kalau bilang anggap. Kalau saya punya pengalaman gini, ketika debat kemarin, ada tim ses dari salah satu paslon ini, WA saya, gila aku terkesima, aku pilih Anies aja deh, katanya. Artinya bisa berubah. Spil nama bang, yang WA politisi atau rakyat? Politisi. Hati-hati. Hati-hati. Saya mau berespon. Hati-hati. Hati-hati kalau politisi. Namanya angin surga. Tidak karena memang dia murni. Ini keren banget cara bicaranya. Bang Ferry. Saya pikir apa yang disampaikan Bang Kodari, ada benarnya. Tetapi tentu karena mempengaruhi, dia bisa membangun erosi dalam suara, berlahan-lahan. Ini ada lima kali debat, dan itu akan sangat menentukan, kalau erosinya itu di ujung-ujung akan luar biasa. Ada pemilih memang sudah punya keyakinan di awal sebelum debat. Wah, saya suka karena si A tegas gitu ya. Tapi begitu yang tertonton oleh mereka, dalam debat yang terbuka oleh umum publik yang memperbincangkan, dia bisa mengubah pikirannya. Nah ini problematika yang beliau-beliau yang disurvei paham betul, itu betul-betul mempengaruhi pemilih. Dan kalau dilihat ini baru di debat awal, sudah sangat emosional, sekali lagi, demi menyelamatkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, berhati-hatilah, inilah saatnya untuk kemudian belajar, memperbaiki keadaan dalam debat, kalau tidak suatu waktu, kalau emosional ini tidak tergendali, ini bisa-bisa menjadi bumerang baru bagi tim kosong. Ya, itu juga pasti peluang yang akan diincar oleh Paslon 2 lainnya, pasti. Ini kan kelemahan-kelemahan yang dilihat itu kan, ini celah untuk memancing mereka, ini sudah pastiin. Makanya, untuk debat cawapres yang besok ini, saya berharap, seperti Pak Mahfud misalnya, saya berharap Pak Mahfud, kembalilah kepada seorang akademisi, yang mengandalkan keilmuannya. Gibran, kembalilah kepada apa yang dia punya, tidak perlu ada attacking each other gitu ya, dan termasuk juga dari Mas Muhaimin. Ini memang betul-betul nanti akan berkembang, pastinya akan saling offense atau saling defense. Nah ini nanti akan menarik nih, kalau menurut saya ini akan menarik. Tapi saya yakin, saya yakin persiapan dari Gibran, dari Kang Aceh, sudah pasti matang. Tapi kematangan itu kita lihat besok, karena yang dua lainnya pasti akan melihat celah yang bisa dimanfaatkan, untuk menurunkan cawapres yang lain. Saya agak yakin, bahwa akan ada taktik baru, tapi tidak mengubah keadaan. Bisa saja, yang terjadi adalah seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo, cukup gitu ya. Besok akan terjadi banyak kata cukup, yang akan mengerikan bagi kita semua, itu ada di dalam debat. Jadi ini Pak Godar ya, saya didakil saya nih, orang tadinya, ya kan melihat Bapak itu, dianggap adalah Jokowi gitu ya, melanjutkan Jokowi. Kemudian, yang tadi ya dia 2019 lalu, pemilih Pak Jokowi, kemudian begitu Pak Tordebat tadi mempengaruhi, dia WA ke saya, ternyata Bapak itu gak ada berubah ya, menakutkan. Nah itu Pak, ini persepsi ya. Nah artinya, tadinya dia mau, ketika Bapak itu dipersepsikan, sebagai penerus Jokowi, ternyata bukan. Saya Mas Ganjar dah. Nah itu. Tapi Bang, Bapak itu di buku pelajaran sekolah, bisa jadi Bapak Budi dan Bapak Wati. Jadi perjelas dong Bang, Bapak itu siapa? Bapak itu, Bapak itu lagi yang di TPS. Semua boleh saling klaim. Bang Iqbal. Singkat Bang, singkat Bang. Jadi memang pertanyaannya adalah, kenapa Gibran ini selalu jadi sorotan? Karena dia selalu menghindari debat. Inilah. Jadi kalau dia datang dalam seminar, di kampus-kampus, pasti orang gak akan menganggap remeh. Saya kira Adina Gibran, datanglah, dengar. Kita ini mengatakan, ini bukan karena benci. Kita ini sayang buat negeri ini. Kita pengen negeri ini memberikan, negeri yang terbaik. Kualitas pemimpin yang terbaik. Sampai ada orang pantun begini ke saya. Asam sulpat, belimbing sayur. Kalau debat, jangan kabur. Apa begitu katanya? Jadi kan, aduh saya juga kayak enak, selalu anak muda juga gitu loh. Saya ingin mengucapkan terima kasih, dengarkan, memberi masukan bagi saya. Yang memang memiliki, perhatian khusus terhadap Mas Gibran. Ekspektasinya, tinggi sekali terhadap Mas Gibran. Pak Iqbal, Pak Masinton, Pak Ferry, Bang Islah, ekspektasinya begitu sangat tinggi terhadap, begitu sangat cintanya kepada, ya beliau objektif juga. Tapi begini, saya kira kita tidak bisa underestimate. Bukan hanya begini, Pak. Rakyat ini punya ekspektasi. Tentu, silahkan. Makanya yang harus dilakukan oleh masing-masing calon adalah, masing-masing silahkan mengurusi calonnya masing-masing. Dan kami sangat sepakat bahwa, kita ini juga, tentu, silahkan saja bisa menilai. Kita tidak bisa underestimate terhadap orang. Dan Pak Gibran, Mas Gibran, beliau adalah satu generasi baru, yang menurut saya, beliau sangat memahami tentang bagaimana seharusnya, ekonomi kerakyatan. Apalagi beliau sangat menguasai soal, ekonomi digital yang tidak, didapatkan pada, era-era sebelumnya, dan Mas Gibran adalah sangat mengerti soal, bagaimana relasi antara APBN dengan APBD, karena beliau adalah wali kota. Jadi menurut saya, apa yang disampaikan oleh teman-teman ini, justru semakin memperkuat bahwa, Mas Gibran ini selalu menjadi pusat perhatian. Which is okay buat kami. Beliau ini kan pakai bahasa tinggi, saya pakai bahasa awam saja lah. Sebetulnya narasumber yang lain ini kan, memang tidak menganggap Mas Gibran. Betul ya? Karena kan harus selalu diperbaiki, jangan sampai nanti blunder, ya ekspektasinya rendah. Sebetulnya buat Mas Gibran, itu suatu keuntungan, kalau menurut saya ya. Sayang Bang, sayang. Karena kalau ekspektasinya rendah, bagus sedikit saja, nanti nilainya sudah tinggi. Yang berbahaya dalam pertandingan itu, justru ketika ekspektasi sudah tinggi, ketika performance turun sedikit saja, maka nanti skornya itu rendah. Yang kedua, yang namanya debat ini memang rumitnya, karena ini kualitatif. Jadi the beauty is in the eye of the beholder. Jadi tergantung siapa yang melihatnya. Nah, kalau mau lihat dari panjangnya pengalaman pemerintahan, maka Pak Mahfud dengan Pak Muhammad unggul. Tetapi kalau bicara debat dalam konteks kontestasi pemilihan langsung, de facto sekarang justru yang sudah pernah ngalamin adalah Mas Gibran. Lepas dari itu soal pilwako dan seterusnya. Kalau Pak Muhammad dengan Pak Mahfud, ini kan baru simulasi di kampus-kampus kan? Belum ngalamin langsung. Pemilihan secara langsung kan begitu. Ditambah lagi, jangan lupa ini belum disebut juga, bahwa besok itu topiknya adalah topik-topik ekonomi. Nah, kalau Mas Muhaimin lulusan Visipol, Pak Mahfud lulusan Fakultas Hukum, yang lulusan Ilmu Manajemen hanya Gibran Raka Buming Raka. Jadi mungkin itu nanti bisa jadi salah satu poin. Itu adalah ekspektasi kepada Bang Penduduk. Bang, kita juga melibatkan teman-teman mahasiswa yang ada di sini juga. Ada Genzi nanti yang bertanya dengan Bapak-Bapak yang ada di sini, sesalahnya di catatan demokrasi pemirsa. Tetap lalu bersama kami.